Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD Tingkat Kecamatan Pangururan, Sabtu 12 Februari 2022 di Aula AE Manihuruk Kecamatan Pangururan. Muslim Bank dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Hotraja Sitangga. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Samosir Joner Simbolon, para pimpinan SKPD, Camat Pangururan, Unsur Forkopimka, Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah, dan Insan Pers. Dalam laporannya, Camat Pangururan Robin Tang Ngai Baho, menyampaikan bahwa semua usulan, dan komitmen bersama hasil Muslim Bank Desa Kelurahan, telah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dituangkan dalam RIPJM Desa RPJM Kelurahan, yang telah disusun berdasarkan skala prioritas, dengan hasil 666 usulan desa, dan 27 usulan kelurahan dari 25 desa dan 3 kelurahan, di mana segala usulan yang disampaikan telah disandingkan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2021 sampai tahun 2026, yakni, terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat, secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Selamat siang Pak Camat, pada siang hari ini kami ada melihat kegiatan Musrembang Kecamatan Pangururan, apa yang menjadi tujuan utama daripada Musrembang ini Pak Camat? Ya yang pertama kita kan seperti yang diatur oleh Udang-Udang harus membuat sebuah perencanaan yang mahal ya, yang terakhir dari desa, kemudian nanti dia dibahas di tingkat kecamatan. Nah, hari ini memang tepatnya tanggal 12 Februari di jadwal ke Olibabeda dilaksanakan di Kecamatan Pangururan. Nah, tujuan kita adalah mengimpun semua atau menggali apa-apa yang dimutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini memang kita lihat ada dua sisi, yang pertama dari segi fisik maupun non-fisik. Walaupun memang kemarin ketika kita ada musrembang di desa, kita cuba menekankan harus ada keseimbangan antara fisik dan non-fisik. Kalau diukiskan infrastruktur jalan dan segi macam, ya untuk persawahan, nah kita juga harus menekankan dari sisi yang lain, yaitu sumber daya manusia. Jadi kita fokus kepada pemberdayanya supaya apa? Supaya seimbang. Karena kita paham, kalau dia berbicara tentang infrastruktur fisik, ini kan pasti perlu pembeli haran, perlu biaya, dan itu memiliki jangka waktu yang sangat pendek ya, setelah itu akan rusak. Maka kita sebenarnya butuh pemberdayaan masyarakat, SDM, sehingga ini kan harus sempat kontinu. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang baik, melakukan pergerakan-pergerakan yang baik, sehingga hasilnya nanti juga maksimal, seperti itu. Usulan-usulan prioritas dari Kecamatan Panguruan, apa aja itu Pak? Kalau dari desa, kemarin kita sudah coba bahas ya, ada banyak sekali sebenarnya jalan-jalan ke sekolah, jalan-jalan ke pertanian, atau penghubung antar desa. Ada juga sih beberapa yang mencoba menyinggung tentang wisata, atau desa wisata, khususnya di daerah-daerah kawasan Parbaba, seperti itu. Apa kendala Pak? Kendala dalam kelasanan Srembang ini ada Pak? Tidak ada kendala ya, hari ini kita senang karena semuanya bisa hadir, berjalan dengan baik, dan antusias masyarakat juga yang hadir pada sini, sudah nanti diperhatikan itu rame sekali. Dan yang uniknya hari ini kita bisa diwakili oleh semua, ada PHRI, ada ekonomi kreatifnya, ada jurnalis, semua kita libatkan dalam pertemuan hari ini, jadi tidak hanya sektor pemerintahan atau perangkat desa, tapi semua sektor yang ada di Kabupaten Samausir, khususnya di Kecamatan itu kita libatkan, sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan demi pengembangan Kabupaten Samausir, khususnya di Kecamatan Panguruan, seperti itu. Apa harapan Bapak terhadap tim anggaran untuk pengusulan anggaran ya Pak? Yang pasti ya, kalau tadi kan sudah ada di rating ya masalah prioritas, tentu yang anggaran pun sudah pasti memperhatikan itu. Dengan dana yang terbatas, mereka akan lihat dari sisi prioritasnya. Saya yakin yang anggaran akan memantau itu, dan itu memang tiba-tiba mereka, melihat skala-skala prioritas yang bisa mengembangkan dan berdampak besar kepada seluruh kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Apakah tahun ini akan terrealisasi untuk kantor kamat yang baru? Karena kami lihat terus berpindah-pindah ini gimana? Nah, masalah terrealisasi itu kan masalah anggaran ya, masalah anggaran, budget. Yang pasti seperti ini, kalau saya secara pribadi, sebenarnya kantor itu kan sebenarnya bisa kantor bergerak. Yang penting kan adalah orang-orang yang di dalam itu bergerak enggak. Itu, bosat pun bangunannya, tapi kalau SDM-nya nggak bergerak sama aja. Ya, harapan kita mesti ada bangunan tetap, tapi kalau kondisi sekarang yang penting adalah SDM-nya di Kecamatan itu benar-benar bisa menerbukan yang terbaik untuk kemajuan operasional osir, khususnya di Kecamatan Kecamatan juga, seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih.